Intro Sebuah antara podcast kali ini kita akan membahas mengenai cuan Bagaimana hal yang kadang orang tidak terlalu memperhatikan Tapi ternyata bisa memiliki manfaat ekonomi yang begitu besar Apa itu? Yaitu dari daun pisang yang ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi ketika diekspor ke luar negeri Dan sudah ada pelaku bisnisnya yaitu Ibu Dewi Eka Gimana kabarnya Ibu? Baik Nah ini udah saya singgung Bu sedikit Apakah benar Bu Dewi usahanya salah satunya yaitu melakukan kegiatan ekspor daun pisang Iya betul Mas Nah sebelum kita membahas mengenai ekspor daun pisang Bu Sebenarnya apa manfaat daun pisang ketika Bu Dewi melihat itu ada potensi ekonomi yang bisa dinilai lebih Bahkan sampai ekspor Ceritanya seperti apa? Iya jadi sebetulnya kita tuh mengekspor masih target marketnya masih orang Indonesia juga Jadi kita mengekspornya itu ke restoran-restoran yang ada di Australia pada saat itu Kebetulan lagi ada permintaan gitu yaudah kita penuhin gitu sih Kan kalau restoran di luar itu pasti samalah mereka bikin makanan-makanan Indonesia gitu ya Kayak Iya lemper Nonton lah lemper lah atau apa pepe seperti itu sih Nah dulu ceritanya seperti apa Bu? Kok sampai berpikir bahwa eh ini kita coba ekspor daun pisang yuk kan gak? Mungkin tiba-tiba budaya mengumpulkan daun pisang langsung kirim gitu Nah kisah awalnya seperti apa? Kalau kisah awalnya sebetulnya kita sebetulnya bahkan gak pernah terpikir untuk bisa mengekspor daun pisang sebetulnya mas Jadi berangkat dari punya temen di luar negeri di Australia terutama yang dia punya temen Jadi temennya temen ini punya restoran di sana Restorannya sih gak terlalu besar sih Nah kemudian mereka tuh punya kebutuhan untuk daun pisang ini Kemudian ngobrol-ngobrol terus bisa gak kita dibantu untuk pengiriman apa untuk supply daun pisangnya seperti itu Yaudah kita penuhin Gitu aja sih kalau untuk yang daun pisang ini Apa berarti menandakan bahwa kualitas daun pisang kita memang memiliki nilai yang tinggi di mata pengusaha luar gitu? Iya pasti sih Karena kalau disana kan tanaman daun pisang kan mungkin gak banyak ya Iya karena bukan tropis ya Betul sehingga mereka harus mengimpor Tetap harus impor dari negara lain seperti itu Kualitas daun seperti apa yang ternyata bisa dipenuhi oleh pasar global? Jadi permintaan yang pernah masuk ke kita itu yang pasti harus bersih dari bakteri ya Kemudian panjangnya itu plus minus 100 cm Lebarnya plus minus 50 cm Terus gak boleh patah-patah, gak boleh sobek Terus steril Gimana Bu teknis membuat gak boleh patah, gak boleh sobek dan steril Padahal kan ketika kita, kalau kita di kampung nih kadang kalau mau ngambil kusaha kan langsung disengget-sengget gitu aja Nah itu bagaimana cara menjaga kualitas standar itu? Nah ini ada challenge ya sebetulnya Saya katakan daun pisang itu kan sesuatu yang dia gampang layu ya Gak usah apa ya, gak usah di apa-apain tuh ditaruh di ruang terbuka ditaruh aja dia layu Nah awalnya juga karena kita bukan tidak fokus di daun pisang sebetulnya Jadi saya justru diajarin sama petaninya gitu Jadi kalau misalkan memang pengirimannya itu masih ada jangka waktu 2-3 hari Metiknya jangan siang hari atau sore Gak boleh pagi sama siang Jadi metiknya sore Waktu matahari udah terbenam sore sampai malam Jadi kita metiknya sore Begitu udah dipetik Lalu langsung masuk ke freezer Masuk ke freezer kalau besok paginya baru kita bersihin di bawah air mengalir Pakai campuran kapur sirih itu untuk menghilangkan bakterinya Setelah itu dikeringkan pakai lap Kemudian dikeringkan lagi pakai kipas angin Jadi di apa kipas anginnya itu cuma gak dibawah sinar matahari ya Di ruangan pakai kipas angin sampai kering Baru kita vakum sealer Terus kemudian bagaimana teknis ekspornya bu Dari mulai itu tadi di packing sampai bisa terkirim di Australia Kalau teknis pengirimannya sebetulnya simple sih Tinggal kita packing masuk ke styrofoam Kita kasih dry ice ya Kemudian kita kirim pakai pesawat Jadi kita tinggal kontak forwarder aja Nanti forwarder yang pick up Berapa istilahnya omset yang didapat Bu Dewi Dari menghimpun daun pisang ini untuk bisa terkirim sampai ekspor Kalau omset bervariasi tergantung permintaan Kadang banyak kadang sedikit gitu ya Jadi kita based on request aja Kalau plus minusnya sih di sekitar 20 juta 20 juta sampai 30 sekali shipment Sekali shipment Dan itu baru ke satu negara Baru satu negara sih Ke Australia Untuk prosesnya sendiri nih Bu Apakah ribet atau enggak ketika Orang berpikir seperti ini ekspor cuma daun pisang Tapi ribet gak bu ketika Harus berhadapan dengan pajak mungkin Atau shippingnya harus menunggu standar seperti apa Kalau bicara ribet sebetulnya Kalau dari shipment gak ada ya Karena daun pisang ini masuk kategori produk yang bebas pajak Ribetnya itu justru di treatmentnya itu pengolahannya itu mas Jadi sebetulnya gak sesimpel yang dibayangin orang-orang Orang-orang kan mikirnya Oh gampang nih tinggal ngambil di belakang rumah Kalau kuantitinya masih 10 kilo, 30 kilo Itu masih bisa Tapi kalau kuantitinya udah satu kontainer 25 ton gitu kan Gak udah gak mungkin ngambil dari belakang rumah lagi Berarti artinya secara peraturan itu mudah ya Maksudnya siapapun bisa melakukan itu tanpa harus belajar Atau detail tertentu ya Tinggal belajar mengenai proses jual beli ekspor aja ya Ya tergantung negara tujuannya juga mas Oh tergantung negara tujuan Kalau ke Eropa Amerika Nah itu yang ribet pasti Kita harus terdaftar di regulasi sana itu kan ribet ya Kalau negara-negara maju Makanya kita ke negara-negara yang terdekat dulu aja Dari mana sih Bu daun pisang yang Ibu Dewi ambil ini? Kemarin kita ambil di Purbalinga mas Purbalinga? Iya Kenapa alesannya ngambil di situ? Ya karena kebetulan kenal sama petaninya di Purbalinga gitu Oke dan mereka tau gak kalau itu di ekspor gitu? Tau sih tau Dan mereka mendapatkan manfaat dari situ berarti Paham ya bahwa pohon pisang tuh Bukan hanya buahnya saja yang bermanfaat Tapi tetap daunnya bisa dimaksimalkan menjadi sesuatu yang cukup bernilai Nah bagaimana Ibu Dewi ini Istilahnya memberi edukasi kepada petani juga Agar kualitasnya ini juga tetap terjaga gitu Iya jadi justru malah saya yang di edukasi sama petani Oh malah yang di edukasi Mereka yang ngajarin saya Ini supaya gak patah Lipatnya seperti ini Seperti itu Karena kan kita bukan petani ya Jadi saya cuma bilang Tolong ini minta kualitasnya seperti ini Seperti ini Nah mereka tuh udah langsung tau Karena mereka yang tau ilmunya sebetulnya Cuman memang mungkin kita harus lebih fokus Kalau memang mau mengembangkan gitu ya Karena kan sama ini sebetulnya saya tuh gak nyari Gak nyari pembeli gitu Tapi pembelinya yang kebetulan mengontak kita gitu Pembeli mengontak tuh sebelumnya udah tau Atau memang Ibu Dewi mengiklankan bahwa Memiliki stok daun pisang Enggak Mereka taunya saya belum mata sebetulnya Oh selain usaha daun pisang Ada usaha lain juga Apa aja Bu usahanya Ya jadi kita sebetulnya main produk kita tuh belum mata palsu Belum mata palsu Dengan udah ada brand sendiri Kalau belum mata palsu kan karena kita 100% ekspor Dan kalau di ekspor itu kan para buyer itu Membelinya dalam bentuk OEM Atau private label atau custom Sehingga kita gak punya brand Kayak maklon gitu ya Maklon ya Pakai brandnya para pembeli di luar Oke Selain bulu mata palsu Yang sedang running ini kita lagi Ada order juga Handicraft dari kayu kopi Kayu kopi Batang kayu manis sama kayu cengkeh Kemana? Ke UK UK Nah saya pengen tau nih Budewi Sebelum Budewi terjun di dunia ekspor ini Sebelumnya kegiatannya apa? Sebelumnya kegiatannya jadi karyawan mas Di mana? Di Bekasi Di perusahaan apa itu? Perusahaan pabrik kertas betulnya Oh pabrik kertas? Berapa tahun Budewi bekerja di pabrik kertas? Sekitar 20 tahun mungkin ada kali ya 20 tahun Apa yang memutuskan Budewi untuk Resign dan kemudian banting setir Menjadi seorang eksporter? Ya jadi Saya berpikir Karena kalau Kita ini kan swasta ya mas ya Saya mikir gini Nanti kalau pensiun Tabungan gak banyak Kemudian mau Mau bisnis juga Udah Udah terlalu Telat gitu ya Jadi yaudah Mau gak mau Lo harus keluar sekarang juga Kalau mau merintis bisnis ya sekarang gitu Walaupun sebetulnya juga Kan pada saya itu Di usia 40an tahun ya Sebetulnya juga udah terlambat sih Tapi ya No choice gitu Daripada tidak sama sekali Daripada gak sama sekali gitu kan Daripada kita mulai di umur 60 tahun gitu kan Kemudian Selain Tadi kan ada bulu mata palsu Kemudian ada Henrycraft ya Terus kemudian Daun pisang khususnya Nah Berapa omset Yang bisa dihasilkan dari total Menjadi seorang eksportif? Bervariasi ya mas ya Tergantung season Apalagi kalau bulu mata palsu itu kan Produk ini ya Kecantikan gitu ya Kosmetik itu kan Ada season yang Misalkan kalau lagi Halloween Di luar sana Mintaan kita naik Atau kalau lagi mau Natal Itu juga tahun baru itu naik gitu Jadi Bervariasi Seperti itu Ya plus minus sih Mungkin di sekitar 200an 200 juta 200 jutaan Total semuanya Plus minus ya Itu bagaimana bu Cara mencari buyer-nya Bu Dewi? Cari buyer Kita manfaatin Media sosial Terutama Instagram Kemudian dari Situs-situs Buyer finder Itu kan banyak ya Kemudian dari Internet juga Dari link in Seperti itu Apakah Mengikuti Kegiatan-kegiatan Aktif Himpunan Atau pameran itu Untuk mencari Calon-calon Klien ini Atau mencari Mitra-mitra yang lain Sempat ikut pameran Jadi untuk pameran Itu kebetulan Kita sempat mengikuti Berapa kali Jadi Terutama yang di Blue Mata Kalau di Blue Mata Itu kan ada yang namanya Cosmoprof Nah Cosmoprof itu Kayak Exhibition khusus Untuk kosmetik Yang biasanya Diadakan di Hongkong Setiap akhir tahun Kemudian di Bologna Setiap akhir tahun Juga Itali Nah Keputusan waktu Di Bologna itu Kita dapat Fasilitas Freeboot Freeboot Dari siapa Fasilitas itu Dari KBRI Roma KBRI Roma Diundang berarti Kita request Oh request Kita request Kemudian Bisa gak Difasilitasin freeboot Kemudian Difasilitasin freebootnya Cuman Akomtrans Kita Biaya sendiri Terus Dapat Menjaring Klien waktu itu Di kali Iya Dapat Berarti Kalau untuk Daun pisangnya Sepat mengikuti Ini gak bu Kayak misalnya Pameran Atau Forum-forum Trading Internasional Untuk Daun pisangnya sendiri Belum Ada rencana Untuk Bekerjasama Dengan Himpunan-himpunan Atau Bayer-bayer lain Gak bu Untuk Mengembangkan Salah satunya Daun pisang sendiri Iya pasti Baru kemarin Kita kontak-kontakan Sama Himpunan Diaspora Di Swiss Jadi Rencana juga Kita mau Mensuplai Selain daun pisang Juga Untuk Restoran-restoran Indonesia Di Swiss Itu juga Rempah-rempah Juga Kemudian Vanilla Juga Ini baru Mau kita Matengkan Bisnisnya Melibatkan Berapa pekerja Untuk Menghasilkan Istilahnya sekali Kirim Daun pisang Ke Australia Mungkin yang bantu Lipat-lipat Atau bersih-bersih Minus kemarin Dari yang mulai Metik Dari yang mulai Bersih-bersih Ngelipatin itu Sekitar 30 30 Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Dan itu Mereka Dibayar dengan Maksudnya Dengan cara Seperti Apakah diupah Atau Per kilo Atau gimana Kita harian Harian Berarti Kayak pekerja lepas 30 Ibu-ibu Atau ibu rumah tangga Berapa lama Mereka Istilahnya Bekerja Mulai dari Awal sampai akhir Tergantung Banyaknya order Jadi Kalau misalkan Ordernya Sedang banyak Itu Kita Preparation itu Bisa Sekitar 5 harian Paling 5 sampai 6 hari Untuk satu order Kenapa Ibu-ibu Yang dipilih Apakah Karena rajin Atau Kesedihan Waktunya Karena Alasan Waktu Banyak Ibu rumah tangga Yang ingin Bantu Suaminya Dan itu Melibatkan Masyarakat Setempat Yang dekat Dengan Tempat Tinggal Ibu Kemudian Daun pisang Ini tadi Ada info Di sana Dimanfaatkan Apakah Makanan Atau jenis Makanan Seperti apa Yang banyak Membutuhkan Bahan Daun pisang Sama Sama Seperti Di Indonesia Sebetulnya Mas Jadi Kayak Orang bikin Lemper Orang bikin Pepes Atau Dan Sebetulnya Kalau Saya baca Itu ya Orang luar Sudah juga Gak cuma Orang Indonesia Aja Mereka juga Udah Menyadari Bahwa Daun pisang Kalau kita makan Di atas Daun pisang Itu bisa Membunuh Bakteri Dari Makanannya Seperti itu Jadi Banyak juga Masyarakat luar Itu yang Beralih Menggunakan Daun pisang Ini sebagai Alas makan Alas makan Iya Dan Di luar Sudah jamak Ya Hal ini Dilakukan Berarti Sebetulnya Belum juga Cuman Sudah Banyak Yang Menuju Kesana Terus Kemudian Produk Produk Lain Mungkin Yang Budewi Explore Di daerah Di Desa-desa Selain Daun pisang Dan juga Selain Kayu Tadi Yang sudah Apakah Sekarang Ada Penjajakan Proses Eksplorasi Yang akan Dieksplor lagi Yang bisa Dihasilkan Dari Daerah-daerah Desa Khususnya Iya Karena Kita tinggalnya Di desa Ya Mas Saat ini Kita sedang Proses Penjajakan Untuk Sambut Kelapa Melan Sambut Kelapa Karena kan Seperti kita ketahui Sambut Kelapa Kalau di desa Cuma Dibakar Aja Karena Banyak Masyarakat Yang Belum Tahu Bahwa Sebetulnya Sambut Kelapa Pun Bisa diolah Untuk jadi Cuan Menjadi apa Bu itu Sambut Kelapa Rencananya Itu banyak Sekali Mas Turunan Produk Olahan Sambut Kelapa Itu ada Coco Pit Coco Fiber Coco Bristol Coco Rob Coco Mes Banyak Ke negara Mana Ekspor Rencananya Rencana Ke Korea Australia Korea Sama Australia Kenapa Dua negara Itu Karena Pengguna Terbesar Itu Dari Dua negara Itu Mas Oh Sama China Kalau Produk Indonesia Yang Ibu Tahu Misalnya Tadi kan Ada Dauun pisang Kemudian Sabut Kelapa Potensi Produk Produk Apa Saja Yang Bisa Diekspor Ke Luar Negeri Yang Mungkin Orang Masih Belum Banyak Mengetahui Banyak Sebetulnya Mas Karena Sebetulnya Bisa Dibilang Semua Produk Itu Ada Market Dan Sama Market Ada Produk Potensi Yang Orang Banyak Tahu Contohnya Kayak Daun Ketapang Misalkan Daun Ketapang Itu Sama Sini Cuma Dibakar Bakar Padahal Kalau Di luar Itu Kita Juga Bisa Jual Itu Distribusikan Ke Komunitas Ikan Hias Untuk Menetralkan pH Air Itu Juga Banyak Teman Teman Kita Yang Mengekspor Daun Ketapang Bagaimana Langkah Langkah Memulai Ketika Memiliki Ide Seperti Itu Namun Kan Kita Kadang Tahu Ini Saya Melihat Daun Ketapang Misalnya Tapi Yang Dibutuhkan Harus Satu Kontainer Misalnya Nah Untuk Menghimpun Seperti Itu Bagaimana Para Pengusaha Muda Baru Ini Pengen Belajar Menjadi Seorang Seperti Bu Dewi Ya Sekarang Itu Kan Sebetulnya Environment Export Itu Sudah Masif Mas Platform Belajar Export Itu Sudah Hampir Social Media Banyak Di Youtube Banyak Di Instagram Banyak Bahkan Pemerintah Sendiri Ada Pelatihan Export Itu Juga Bisa Kita Sendiri Juga Di Instagram Juga Konten How to Be a Good Exporter Juga Itu Juga Bisa Di Pelajarin Disitu Budhavi Pernah Ikut Pelatihan Export Juga Mungkin Yang Disenggarakan Pemerintah Pernah Waktu Itu Dari PP EJP Pelatihan Seperti Apa Yang Ibu Dapat Pelatihan Ya Sama Kayak Teori Export Bagaimana Menghitung Harga Bagaimana Mencari Bayer Seperti Itu Persyaratan Persyaratan Seperti Itu Cukup Efektif Gak Ikut Pelatihan Program Pemerintah Waktu Itu Efektif Sekali Dan Sangat Membantu Kita Untuk Dalam Praktik Apa Kesulitannya Tantangan Menjadi Seorang Export Ketika Belajar Pertama Kali Tantangan Nomor Satu Sebetulnya Mental Kenapa Mental Karena Gini Export Bisnis Export Sebetulnya Bisnis Yang Rantainya Cukup Panjang Beda Kalau Kita Berjualan Lokal Ketemu Pembeli Langsung Jadi Karena Kita Ada Di Satu Lokasi Yang Orang Lihat Barang Oke Tertarik Dia Bayar Nah Kalau Di Export Ini Kan Kita Harus Bisa Berhubung Ini Kita 100% Online Sehingga Kita Harus Bisa Meyakinkan Para Calon Bayar Bahwa Kita Supplier Yang Dipercaya Bagaimana Cara Meyakinkan Itu Hanya Bermudal Media Sosial Selain Media Sosial Website Company Profile Katalog Product Apa Aspek Terpenting Dalam Menjadi Export Aspek Terpenting Sudah Pasti Menjaga Kepercayaan Buyer Seperti Itu Nah Ini Yang Jujur Itu Banyak Masih Jadi Kelemahan Dari Kita UMKM Terutama Untuk Menjaga Kontinuitas Dan Kestabilitas Dari Produk Yang Kita Kirim Jadi Seringnya Kita Kirim Kesatu Oke Kedua Oke Ketiga Kualitasnya Menurun Baik Dari Kualitas Maupun Kuantitas Seperti Itu Berarti Stepnya Seperti Apa Ketika Kita Memiliki Produk Export Di awal Let's say Contoh Misalnya Daun pisang Tadi Kita Memiliki Daun pisang Kita Packing Terus Administrasi Seperti Apa Yang harus Kita Lakukan Untuk Barang Tersebut Bisa Terkirim Ke Australia Kita Kita Harus Apply Sertifikat Sertifikat Apa Itu Fitosanitari Kemana Ke Balai Karantina Balai Karantina Jadi Sertifikat Fitosanitari Untuk Memastikan Bahwa Si Daun pisang Ini Tidak Mengandung Mikrobiologi Berbahaya Yang Bisa Menulari Negara Tujuan Ekspor Berapa Lama Untuk Bisa Mendapatkan Sertifikasi Itu 20 Menit 20 Cukup Cepat Ya Terus Kemudian Apa Yang Dilakukan Ketika Misalnya Tidak Lolos Kalau Tidak Lolos Tidak Bisa Ganti Tapi Diberitahu Kekurangannya Jadi Nanti Ada Report Daun pisang Mengandung Mikrobiologi ABCD Sehingga Sertifikat Fitosanitari Tidak Bisa Diterbitkan Apa Pesan Budewi Kepada Calon Pengusaha Mungkin Yang Pengen Belajar Ekspor Agar Bisa Memperbaiki Ekonomi Lingkungan Dan Minimal Ekonomi Keluarga Sendirilah Biar Optimis Atau Melihat Peluang Baru Ini Bisa Menjadi Hal Yang Memutar Ekonomi Secara Umum Kalau Pesan Saya Karena Banyak Sekali Salah Kaprah Di Mata Masyarakat Kalau Dengar Ekspor Kebanyakan Kalau Dengar Kata Ekspor Sesuatu Yang Rumit Sesuatu Yang Buat Orang Sesuatu Yang Nggak Mungkin Dilakukan Oleh UMKM Terutama Padahal Kenyataannya Nggak Seperti Itu Dan Bisa Kita Bilang Banyak Orang Yang Berpikir Bahwa Ekspor Itu Sulit Tapi Menurut Kami Sebagai Praktisi Dan Kita Sampai Dengan Hari Ini Sudah Sampai Ke 18 Negara Sulit Atau Mudah Itu Soal Mindset Aja Buat Kita Kalau Emang Kita Mudah Maka Kita Akan Lebih Mudah Juga Untuk Mencari How to Seperti Itu Dan Sekarang Orang Mau Belajar Ekspor Sudah Banyak Sekali Platformnya Beda Dengan Waktu Kita Merintis Dulu 6 Tahun Dulu Belum Ada Kita Mau Belajar Kemana Belum Ada Di internet Sebelum Informasi Belum Semasif Sekarang Sehingga Dulu Proses Kita Yang Berdarah Darah Banget Tapi Hal Itu Diminimalisir Sekarang Dengan Adanya Informasi Informasi Yang Lebih Efektif Sehingga Pesan saya Buat teman-teman Yang Mulai Di Bisnis Ekspor Mulai Aja dulu Belajar Ekspor Itu Gak Sulit Ekspor Itu Mudah Dan Bisa Dilakukan Tanpa Modal Seperti Itu Bisa Tanpa Modal Oke Apa Yang Harus Diwaspadai Ketika Menjadi Seorang Eksportir Pemula Waspada Dari Para Buyer Scammer Atau Buyer Kita Mesti Tahu Sistem Pembayaran Harus Menggunakan Yang 100% Aman Buat Kita Kalau Tidak Aman Mending Tidak Usah Ngomong Tentang Kena Scamming Tadi Pernah Kena Atau Pernah Bersinggungan Dengan Hal Seperti Itu Nyaris Seperti Apa Ceritanya Jadi Waktu Itu Kita Kita Dibantu Sama Pemerintah Waktu Itu Jadi Ada Biar Kita Dari Meksiko Sistem Pembayaran Kita Dp 50% Kita Proses Produksi Begitu Selesai Kita Kirim Foto Foto Dan Video Ke Bayar Kemudian Bayar Pelunasan Nah Si Bayar Ini Sebetulnya Dia Udah Dp 50% Untuk Dp Beli Apa Bulu Mata Palsu Nah Terus Ketika Kita Kirim Foto Foto Dan Video Untuk Dia Pelunasan Ini Bayar Repeat Ya Mas Udah Order Yang Ketiga Kalinya Dwi Tolong Dikirim Hari Senin Padahal Proses Clearing Antar Negara Itu Kan Butuh Waktu 3 Sampai 5 Hari Kerja Kalau Dia Transfer Jumat Sore Kemudian Sabtu Minggu Libur Nggak Mungkin Senin Uangnya Udah Masuk Nah Itu Dia Minta Dikirim Senin Pagi Uang Pasti Belum Masuk Saya Bilang Kebayar Nggak Bisa Mister SOP Kita Terus Masuk Dulu Baru Kita Bisa Rilis Nah Dia Bilang Masa Kamu Nggak Percaya Sama Aku Kita Kan Udah Temenan Blah Blah Seperti Itu Saya Tetap Bilang Nggak Bisa Dan Bener Sampai Berbulan Bulan Uangnya Nggak Masuk Masuk Dan Bukti Transfer Itu Kan Bukti Transfer Palsu Nah Kemudian Kita Kontak Ke ITPC Mexico City Pada Waktu Itu Kemudian Dibantu Dibantu Didatengin Bayarnya Oh Gitu Iya Untuk Melakukan Pelunasan Segera Nah Akhirnya Pelunasan Seperti Itu Berapa Nominalnya Waktu Itu Waktu Itu 150 Ribu Pisces Itu Hampir 1 Milyar Soalnya Mas 1 Milyar Ya Hampir Ya Kerasa Pasti Harus Dronasi Saya pun Kalau Perlu Saya Ke Meksiko Terus Dibantu Pemerintah Seperti Apa Detailnya Didatengin Bayarnya Berarti Pemerintah Indonesia Membantu Mengkontak Di sana Atau Seperti Apa Saya Kontak KBRI Mexico City KBRI Mexico Gratis Itu Gratis KBRI Tidak Memberikan Kompensasi Apapun Baik Terima kasih Budenu Sudah Lampir Di Podcast Antara Yang Sudah Berbagi Ilmu Ternyata Wow 1 Milyar Belum Lunas Terima kasih Teman-teman KBRI Dan Pemerintah Sudah Membantu Para UMKM Untuk Bisa Berkembang Di Istilahnya Bisnis Menuju Market Global Dan Ternyata Proses Menjadi seorang Eksportir Administrasinya Tidak rumit Dan ternyata Sangat mudah Bisa dilakukan Siapapun Yang penting Mau belajar Dan mempersiapkan Syaratnya Untuk memenuhi Standar-standar Tertentu Demikian Podcast kita Kali ini Sobat Antara Dan nantikan juga Podcast Antara Selanjutnya Di Youtube Antara TV Indonesia Dan di Spotify Podcast Antara Noise Podcast Antara Dan juga Tentunya Di Kanal Antaranews.com Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Dadah Tentunya Tentunya Sudah Sudah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Senjata Sampai jumpa Terima kasih.